Enea Bastian ini berhasil menjadi pembalap tercepat pada kualifikasi MotoGP Portugal 2024, Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Pembalap Ducati Lenovo itu mencetak waktu satu putaran terbaik 1 menit 37,706 detik di sirkuit internasional Algarve, Porto Mau. Maverick Vinales menyodok di posisi kedua dan diikuti Jorge Martin untuk melengkapi baris terdepan. Sementara itu, Francesco Bagnaia harus puas start dari posisi empat dan Marc Marquez di urutan kedelapan. Sesi pertama kualifikasi, key 1, berlangsung cukup mudah bagi Pedro Acosta dan Alex Marquez. Keduanya berada di posisi teratas sehingga berhak lolos mengikuti key 2 bersama 10 pembalap lain. Dia sudah langsung tancap gas dengan terus memperbaiki catatan waktu lap dia sampai 1 menit 38,328 detik. Acosta bersaing ketat dengan Alex Marquez yang sempat bergiliran memperebutkan posisi pertama di key 1 dan menempel ketat di belakangnya. Sedangkan pembalap tuan rumah, Miguel Oliveira juga sempat bergeliat di awal sesi. Namun masih kalah cepat dari Alex Espargaro yang kemudian merebut tempat ketiga. Memasuki sesi key 2, Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Marco Besecci dan Jack Miller, Brad Binder langsung bersaing ketat. Apes bagi The Baby Alien, dia mengalami crash berupa low side saat melintasi tikungan 15. Untungnya dia baik-baik saja dan bisa kembali ke garasi, tapi posisinya menurun drastis ke P8 dengan menggunakan motor cadangan. Tak hanya Marc Marquez, Brad Binder juga harus tersungkur di percobaan pertama. Di sisi lain, Bagnaia mampu mengukir waktu tercepat di bawah 1 menit 38 detik yang pertama sepanjang akhir pekan ini. Akan tetapi, 2 menit jelang sesi berakhir, Bastian ini langsung melesat ke puncak klasemen catatan waktu. La Bestia mengukir waktu 1 menit 37,706 detik untuk menggusur rekan setimnya. Seluruh pembalap langsung berlomba-lomba menajamkan waktu di kesempatan terakhir. Vinales sukses menyodok ke posisi 2. Ia menggeser Martin yang sebelumnya membuntuti di belakang Bastian ini. Bagnaia hanya mampu mengerek posisinya ke urutan 4. Lalu, Marquez harus puas memulai sprint race dan balapan dari posisi 8. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton